Salam Pramuka! Puluhan anggota Pramuka dari berbagai sekolah di Pasaman Barat ikuti pelatihan pengenalan alat pencarian hingga evakuasi di ketinggian dari Badan Sar Nasional Pasaman Barat. Mereka terlihat antusias mengikuti setiap pengetahuan dan bimbingan yang diberikan pelatih. Mereka diajarkan cara dan peralatan evakuasi di ketinggian mulai dari cincin kait, tali, dan peralatan lainnya. Peserta juga langsung praktek turun tali dari ketinggian di papan climbing wall kantor Basarnas Pasar Pasaman. Menurut salah seorang peserta, ia baru pertama kali mencoba turun tali dari ketinggian. Ia senang karena ilmu yang didapatkannya ini tidak didapatkannya di sekolah. Turun dari ketinggian. Jampingi kakak-kakaknya dari Basarnas. Apa yang ingin? Menyenangkan, menyenangkan, yang terus baik, takut, tapi menyenangkan. Koordinator Basarnas Pasaman mengatakan, kegiatan ini digelar mengingat banyaknya wilayah daerah ini yang terdiri dari perbukitan rawan bencana. Setidaknya mereka yang telah diajarkan ilmu evakuasi bisa mempraktekan bila terjadi bencana. Hari ini kami mendapat kunjungan dari peserta festival Adia Rajadipa tahun 2023 dan rangkaian kegiatan ini dimulai dari tadi siang adalah pengenalan peralatan kemudian apa itu safety untuk bekerja di ketinggian dan selanjutnya tadi ada praktek untuk refling. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini ini berdampak positif bagi adik-adik yang sekolah di SMP dan SMA dapat menyebabkan dia dari narkoba, pergolongan bebas dan hal-hal yang buruk. Pelatihan ini sebagai wadah menjaring bakat remaja generasi penerus yang berminat di bidang sosial kebencanaan. Tenaga mereka sangat dibutuhkan di saat bencana itu benar-benar terjadi. Safatululung melaporkan dari Pasaman Barat. Safatulung melaporkan dari Pasaman Barat. Safatulung melaporkan dari Pasaman Barat.